Terima kasih. 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 Kenegaraan dan kebangsaan Kenapa? Karena kita memang sudah komitmen Bahwa negara kita ini Ini adalah negara Kesatuan Republik Indonesia Dan tasarnya Pancasila Karena itu maka Dalam perspektif Islam Pancasila itu adalah kalimatun sawah Artinya kesepakatan Artinya Apa namanya itu Ya Ya kesepakatan Titik temu Kalau tidak tidak terjadi NKRI Kalau tidak ada titik temu tidak terjadi Karena ada titik temu Maka lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia Karena itu Pancasila NKRI Itu adalah kesepakatan Saya menyebutnya Negara ini sebagai negara Kesepakatan Darul Mitha Ada juga yang menyebutnya Darul Suluh Ada yang menyebutnya Darul Ahdi Wasyahada Tapi saya lebih suka Dari Mitha Negara Kesepakatan Karena ada ayat Fa'inkana baynakum wa baynahum Mitha'kun Fadiatun musallamatun Ila Ahdi Ila Ahdi Perspektifnya Mitha' Nah kita tidak boleh melanggar Mitha' Itu Oleh karena itu Pancasila NKRI adalah Al-Mitha' al-Watani Kesepakatan nasional Yang harus kita jaga Karena itu kita tidak boleh membawa sistem lain Selain NKRI Gaduh Saya terus terang misalnya Khilafah Khilafah itu islami apa? Bukan islami Tetapi tidak berarti islami adalah khilafah Nah ini jangan dibalik Khilafah islami ya Tapi islami tidak berarti khilafah Kenapa? Karena dulu ada khilafah Uthmaniyah Khilafah Abbasiyah Itu semua terima waktu itu Tapi tidak berarti islami adalah khilafah Kenapa? Saudi Arabia itu kan islami Dia tidak khilafah Tapi kerajaan Al-Mamlaqah Al-Saudiyah Islami apa tidak? Islami Keamiran juga islami Contohnya apa? Kuwait Khautau Emirat Islami Islami mereka Islami Republik pun islami Selain Indonesia Misalnya Mesir Misalnya Republik Islam Pakistan Itu republik dia islami Republik Turki Jadi kalau soal islami Khilafah islami Kerajaan juga islami Keamiran islami Republik juga islami Nah itu Pertanyaannya kenapa Khilafah ditolak di Indonesia Saya bilang bukan ditolak Tapi tertolak Apa bedanya Kalau ditolak itu bisa masuk Tapi ditolak Kalau tertolak tidak bisa masuk Kenapa? Karena tadi Kita punya Al-Midhaq Al-Wadhani Punya kesepakatan Kesepakatan kita adalah NKRI Kalau ada khilafah Maka namanya Mukhalafatul Midhaq Menyalahi Kesepakatan Bukan soal islami Tidak islami Jadi sebenarnya kalau bicara khilafah itu Nggak usah meteng-teng-meteng-teng gitu Ya proporsional aja udah selesai Saya kira jelas gitu Nah ini harus dimiliki Wawasannya Oleh para khatib Sehingga tidak Meninggulkan masalah Khatib itu juga harus punya komitmen Untuk menjaga keutuhan Dan persatuan nasional Nah tidak Sudah punya pegangan tentang Prinsip ukuwa itu Ukuwa islami ya Persaudaraan sesama islam Karena itu Di dalam Sesama islam Tidak boleh Salib Karena itu Tidak boleh ada sikap Kalau bahasa majlis sulama itu Ananiyah Jama'iyyah Ananiyah Ta'ifiyyah Ego kelompok Asabiyyah Ta'ifiyyah Ada kelompok Apa namanya Fanatisme kelompok Saya saja yang itu Yang lain ini salah semua Jangankan kepada non muslim Sesama muslim saja Sudah mengkafirkan Nah ini Sikap ananiyah ini Yang mencenderung Yang oleh fasa sekarang disebut dengan Sikap intoleransi Tidak tesama Adamut tesama Perbedaan dalam islam itu Memang harus Ditoleransi Namanya ikhtilaf Tetapi Kalau penyimpangan Baru tidak ditoleransi Namanya Inhiraf Ikhtilaf Ditoleransi Inhiraf Diamputasi Jadi Perbedaan Perbedaan Agama Juga kita Bertoleransi Kita dihajarin Lakum dinukum Waliyadir Lakikraha Fiddin Nah kita masing-masing saja Oleh karena itu Kita harus menjaga Teologi kerugunan Di dalam kita Kehidupan Berbangsa Bernegara ini Dan Karena itu Kita harus membangun Narasi Narasi Kerugunan Dalam khutbah itu Jangan membangun Narasi Konflik Narasi Permusuhan Kayaknya seperti kita itu Masih kayak perang Begitu Perasaannya kayak perang Dengan Belanda Begitu Makanya terus Jihad Jihadnya itu Dimaknai perang Dalam suasana perang Jihad itu Dimakna Kitalan Perang Tapi dalam suasana damai Jihad itu Dimakna Islahan Perbaikan Ini Saya kira Hal-hal Seperti ini Jadi sikap Intoleran Itu Yang harus Kita Jaga Nah Intoleran itu Yang kemudian Melahirkan sikap Radikalisme Radikalisme itu Melahirkan sikap Terorisme Dari Mulai dari Tadi Intoleran Atau Ananiya Taifiyya Ananiya Jema'iyya Asabiya Taifiyya Ini Dan ini Harus Jangan sampai Khatib Justru Mengubarkan Sikap-sikap Seperti itu Itu gaduk Nanti Membangun Ini Barangkali yang Harus menjadi Komitmen Komitmen Yang dimiliki Nah Kemudian juga Harus bersifat Membangun Ya Pengembangan Sumber daya Manusia Yang unggul Kenapa? Karena memang kita Diingatkan oleh Allah Wal-yakhsal ladina Lautaraku Min khalfihim Zurriyatan Di'afa Hendaknya Mereka Watir Jangan sampai Di belakang Mereka Mereka meninggalkan Keturunan yang Lemah Yang di'afa Lemah Fahnya Lemah akidahnya Lemah Pendidikannya Lemah Ekonominya Lemah Kesehatannya Kuat Jangan sampai Lemah Harus jadi Orang yang kuat Al-mu'minul qawiyyu Khairun Minal mu'minul da'i Orang mu'min yang kuat itu Itu lebih baik Dari mu'min yang lemah Bagaimana? Umat Islam ini Jangan sampai menjadi Ad-du'afa wal Mustadha'afin Ya Jadi ya Menjadi Orang-orang yang lemah Yang di'afa Ya Akidatan Utarbawiyyatan Wa iktisadiyatan Wasahiyyatan Jadi semuanya lemah kita Nah Oleh karena itu Khatib Harus membangun Umat ini Untuk mau Membangun dirinya Supaya kita tidak meninggalkan Anak cucu yang lemah-lemah Nah nanti Khatib Mas'un Nanti minta pertanggungan Jawabnya Kalau tidak pernah Membangun Kenapa lemah? Khatibnya Memblek Jadi harus Berikan Semangat-semangat Membangun Nah Indonesia Kan ingin menjadi Indonesia maju Kalau Indonesia maju Berarti bangsa Harus maju Kalau bangsa maju Berarti umat Islam Harus maju Kenapa? Bagian terbesar Dari bangsa ini Adalah umat Kalau pemberdayaan Bangsa ini Berarti Pemberdayaan Umat Islam Karena bagian terbesar Bangsa ini Adalah umat Islam Jadi Saya kira Khatib harus bisa Memberikan Semangat-semangat Di dalam rangka Membangun Indonesia maju Saya juga Memberikan Apresiasi Karena Temanya Katanya Rapat Kerja Rapat Kerja ini Transformasi Khatib Wasatiyah Dalam Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Untuk Melestiratikan Da'wah Rahmatan Lil'alamin Saya kira Temanya Sudah Luar biasa Artinya Nanti Akan Dibangun Selain Memiliki Kompetensi Memiliki Komitmen Memiliki semangat Untuk bangun Keutuhan Dan persetuan Membangun Sumber daya manusia Tapi Menjadi Khatib Yang Digitaliin Ya kan begitu Iya Kalau Industri 4.0 4.0 Berarti Itu Digital Jadi Khatib Digital Digitalisasi Khatib Jadi Khatibnya Digitalkan Dan Memang Kita Harus Khatib Yang Mampu Menyampaikan Pesan-pesan Bukan hanya Di atas Mimbar Tapi Bisa Menyampaikan Melalui Komunikasi Digital Pesan-pesan Itu Bisa Disampaikan Ya Jadi Kita Kalau di masjid Itu kan memang Orang yang Sudah Sudah Mau sholat Sudah sholat Tapi ada juga Yang belum sholat Islam Islam Tapi sholat belum Nah Ini juga harus menjadi Sasaran kita Makanya Bisa menyampaikan Lewat pesan-pesan Saya kira Itulah Hal yang Saya sampaikan Karena itu Negara Membutuhkan Khatib Yang Berkomitmen Yang Memiliki Kompetensi Yang Memiliki Komitmen Kebangsaan Komitmen Untuk Mempersatukan Bangsa Dan untuk Memperdayakan Masyarakat Saya Kira Sini Mbak Kepala BNPT Hadir Mbak Komjen So Swardiyah Alyos Saya Minta kepada Beliau Karena Beliau ini yang Saya minta Untuk Menjadi Leading Leading Sektor Untuk Menangani Radikalisme Radikalisme Ini kita Tengahani Melalui dua Pendekatan Yaitu Kontra Radikalisasi Karena sudah terjadi Proses Radikalisasi Bagaimana Kita Menangkal Ad-Difa' Melangkal Mendifa' Terhadap Radikalisasi Melakukan Imunisasi Masyarakat Supaya Tidak Terprovokasi Terpengaruh Oleh Cara berfikir Cara berfikir Dan Cara Bersikap Radikal Yang Berpotensi Menjadi Melahirkan Terorisme Dan Yang Kalau sudah Terpapar Kita Melakukan Namanya Deradikalisasi Oleh Karena itu Saya minta Itu dipahami Betul Oleh para khatib Dan Saya minta Pak Kepala BNPB Untuk Bekerjasama Dan Menggunakan khatib-khatib Ini Untuk Menyampaikan Pesan-pesannya Kepada Masyarakat Satip Merupakan Juru da'wah Utama Dan Perdepan Mempunyai Peran penting Dalam ibadah Dan peran sosial Yang luas Termasuk Dalam kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Untuk itu diperlukan khatib yang mumpuni, berkualitas, dan dapat beradaptasi dengan perkembangan dan lingkungan Serta kemampuan menawarkan solusi bagi kehidupan, keumatan, dan kebangsaan Solusi itu bahasa agamanya makharij Nah khatib punya namanya makharij dini Solusi keagamaan dan bisa menjadi solusi kebangsaan Makharij wa tadinya Saya ingatkan dulu pernah terjadi pada zaman Bung Karno Bung Karno itu dianggap presiden tidak sah Kenapa? Karena tidak dipilih oleh rakyat Berarti tidak ada presidennya, tidak ada nakodanya Terjadilah kekacauan-kekacauan Anarkis Bagi Kiai-Kiai berpikir, kalau presiden tidak sah, menteri agama tidak sah Kalau menteri agama tidak sah, kepala KUA tidak sah Kalau kepala KUA tidak sah, ngawinkan orang tidak sah Kalau nanti lahir anaknya, waduh Kacau balo ini, kalau begini ini kacau balo Kata ulama, harus sah Caranya bagaimana harus sah Situasi politik sulit dikendalikan Ulama bilang kumpul Ulama terus memberikan Supaya sah, diberikan tauliyah namanya Diangkat oleh ulama sebagai Waliyul Amri Waliyul Amri Kalau sudah Waliyul Amri jadi sah Nah ini namanya Solusi keagamaan Mekhari dini ya Tapi kan Bung Karno Belum patah jadi Waliyul Amri Masih kurang Terus Kiai bilang gimana ini kurang Tambahin aja Waliyul Amri Daruri Darurat Ya itu banyak anunya Udah jadi Sebabnya apa harus diberikan Waliyul Amri itu Sebab kalau dalam faqir disebut harus punya power Punya kekuasaan Dhu syaukatin Tapi Bung Karno Gak punya kekuasaan Kekuatan Yang punya tentara Jadi gak bisa disebut Dhu syaukah Ganti aja Apa Bish syaukah Ditopang oleh kekuasaan Kan kekuasaan juga Bisa du bisa bis Akhirnya jadilah Bung Karno itu Waliyul Amri Daruri Bish syaukah Sah Presiden sah Menteri Agama sah Kepala Kauasa Yang nikah sah semua Itu maksud saya Itu contoh Gimana solusi Keagamaan bisa menyelesaikan Solusi kenegaraan Makharijini ya Harus menjadi bisa Menyelesaikan Makharij wataninya Untuk itu melalui ini Saya ingin mendorong Agar para khatib Indonesia Baik yang tergabung dalam IKDMI KDMI Yang di Majelis Ulama Yang di Naktutul Ulama Yang di Muhammadiyah Yang di Salah pada lagi itu IKDI IKD Maksudnya Kalau KDI Kan lain itu Iya Bacanya salah IKDI IKD Maksudnya itu Dan juga Tentu Di tempat-tempat yang lain Dan organisasi lainnya Ikut berkontribusi Secara positif Terus meningkatkan Sumber daya manusia Khatib Yang mampu memberikan Kesejukan Kepada masyarakat Sehingga terus dapat Merawat harmoni Dan persatuan Dalam dakwah Islam Wasatiyah Pada akhir sambutan ini Saya ingin Mengapresiasi Majelis Pimpinan Pusat Ikatan Khatib Indonesia DMI Dalam menyelenggarakan Dapat Kerja Nasional Kedua ya Dan Halaka Khatib Indonesia Saya Mengharapkan Agar Rapat Kerja Nasional Dan Halaka ini Dapat Merumuskan Inisiatif-inisiatif Strategis Program Kerja Ikatan Khatib Indonesia Kedepan Serta program-program Yang telah Dicanangkan Berjalan baik Dan bersinergi Dalam membangun Kemajuan Dan Peradaban bangsa Indonesia Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Saya membuka Rapat Kerja Nasional Dan Halaka Khatib Indonesia Semoga Semua ikhtiar Yang kita lakukan Diberikan kemudahan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekian terima kasih Wallahul muwafiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati